Penghilang lelah dan kantukku bukan kopi, tapi kamu ya, kamu Dul Jailani, ea, ea, ea. Oke, dari Ayu Dila Larasati. Oke, Ayu Dila Larasati. Guys, dosenku sampai nanya, itu lagu siapa? Terus aku jawab lagunya Dul Jailani, Fit Fadli Padi, lagu baru ini ibu. Awalah nanti coba ibu dengerin sang pemuja, hashtag sang pemuja merambah ke semua kalangan, boom, boom. Senang ada seorang dosen gitu, seorang dosen kan adalah salah satu pendengar musik yang gak sembarangan gitu, yang ilmunya banyak gitu ya. Dosen, kalo ada dosen suka sama lagu, kayaknya kalo murid SMP atau anak kuliah suka sama lagu ku tuh udah hal yang wajar emang gitu ya. Emang target market tuh mereka gitu ya, kuliah, SMA, tapi kalo ada dosen suka sama lagu ku, wah berarti lagu ini spesial. Lanjut. Dul Jailani, musisi muda yang menerapkan prinsip kejujuran dalam setiap berkarya, amin. Seorang musisi yang humble kepada fans rendah hati, intinya gak salah ku fans sama kamu Dul. Jangan lupa dengerin lagu terbarunya Dul yang gak kalah bagus dari lagu citaan Dul yang lainnya sang pemuja. Ya aku rasa ada benernya ya. Aku emang selalu punya prinsip kejujuran itu paling penting dalam buat lagu. Terus ya aku gak mau sombong kalo aku bilang aku rendah hati, berarti aku sombong gitu dong. Biarin aja para fans yang mau nilai gitu ya. Pipit FI 61025201. Bangga pasti ya punya musisi muda penuh bakat seperti Dul Jailani di tengah era milenial yang penuh kealai-alaian. Wah ini savage sekali, savage sekali. Ya terima kasih, terima kasih. Ya emang ada benernya juga sih ini tweetnya gitu ya. Emang aku adalah musisi yang mencoba untuk mempertahankan kualitas di tengah-tengah era yang lagi alay ini. Bukan alay sih aku bilang, aneh. Dari Yoki Iswan. Karya Dul Jailani oke juga ya, berasa banget influence dari Ahmad Dhani. Yang namanya anaknya. Tapi emang jujur apa, mungkin 70-80% referensi musikku itu dari ayahku gitu ya. Katanya mungkin kayak lagu Tiara itu kan dari, private dari lagu The Beatles yang, While My Guitar Jenny Whips. Aku tau lagu itu dari ayahku gitu ya. I don't know how. Oh iya mirip ya. Tau gak lagu itu? Tau. Nobody told me. Tau, 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 tau. Duh, kamu sendiri ada gak sih lagu ayah kamu yang menjadi favorit kamu sendiri? Ada, ada. Ada, ada. Yang mana itu kalau boleh tau? Lagu Cinta. Karena lagu itu satu lagunya lagu dewa yang aku denger bisa buat aku nangis. Waktu aku denger aku sampai nangis. Apa nih dari Jawamu? Di Tiara Andini plus Druzella ini sangat cocok banget. Ih, agak banyak. Ya banyak emang fans yang gitu ya. Banyak yang nge-ship. Nge-ship gitu banyak banget. Lebih biasa lah. Ini tuh memang kulturnya fans jaman sekarang yang sukanya nge-ship. Emang gitu ya? Kayak ini sih sepertinya. Aku juga sama melihat pasti nge-ship. Mana ada nge-ship. Oke lanjut dulu. Aku juga pernah jadi shipper sih dulu si SD si kelas 6. Oh iya tak? Jadi shippernya ini. Leonardo DiCaprio sama Kate Winslet. Alamak! Abis nonton Titanic. Terharap in real life mereka jadi young gitu. Please, orang-orang yang ya Allah gak usah gede. Jadi yu are tillit maneh. Eh, soalit luigumos. Jul Jailani. Finn Wolfhard. Awakku Dewi. Yah, jelas ini orang. Hahaha. Ya Allah Dul. Samet ya apa Dul? Gimana Dul? Ya... Banyak sih yang bilang kalo aku posting video. Eh, kotok masih kecil gitu. Ya Allah Dul. Kenapa gak balik kecil aja. Kok cepet banget. Lebih gedenya gitu. Banyak sih yang bilang gitu. Terus kamu tiap baca kayak gitu gimana Dul? Ya. Ya gak apa. Terharu aja. Berarti ada yang suka sama aku gitu ya. Add. Levi Osar. No Osar. People need to appreciate Dul Jailani. Oh ya. Amin. Amin. Terima kasih. Kamu gimana Dul? Kalo misalnya membaca kayak gitu. Dul ganteng banget. Pas segala macam. Respon pertama kamu biasanya apa sih Dul? Biasa aja sih aku. Rauh gak ganteng. Rauh gak ganteng gitu ya. Kalo Dul lucu banget. Aku nyambung. Karena emang aku lucu orang ya gitu ya. Jadi kamu lah. Oh Dul ganteng. Ganteng. Ganteng apanya. Ganteng. Menghilang lelah dan kantukku bukan kopi. Tapi kamu ya. Kamu Dul. Jailani. Eh ya. Eh ya. Masih zamannya eh ya gini ya. Ternyata ya. Ternyata ya. Ternyata masih itu banyak. Gimana dulu kamu disamakan dengan kopi? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya seneng. Berarti ada orang yang. Ya apa tadi ya ngantuk. Lihat aku juga bingung ngantuk. Ya seneng lah. Seneng. Ya. 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 Ya.